Di video ini aku bener-bener bare face banget, parah, gak pake makeup sama sekali, aku cuman pake skin care Dan aku tuh memberanikan diri bikin video ini untuk bare face agar kalian bisa lihat bekas-bekas jerawat aku Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di channel aku Nia Di video kali ini atas permintaan kalian, aku bakalan bikin skin care Untuk itu sebelum ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tombol bell agar kalian dapet notifikasi kalau aku ada video baru So let's get started! Oke sebelum aku ke skin care, aku bakalan cerita sedikit flashback dulunya aku kayak apa Jadi sebenernya aku tuh punya kulit yang hampir gak ada masalah sama sekali Dan aku mulai berjerawat itu ketika akhir-akhir kuliah Saat itu aku gak mikirin tentang penampilan karena sibuk banget kan kuliahnya Dan kalau kuliah di kedokteran itu jangan kan dandan bisa sempet mandi aja udah Alhamdulillah banget Setelah itu aku coba cari-cari dokter dan belum ada yang cocok Terus aku juga coba-coba segala macam produk dan ternyata gak ada yang cocok Sampai suatu ketika aku menemukan Paula's Choice Nah Paula's Choice inilah yang membawa aku semakin semangat untuk menyembuhkan jerawat aku Karena aku udah gak pake produk ini jadi aku udah gak punya contohnya Kalian bisa liat di situ Disitu ada 3 macem Ada yang pertama facial foam, kemudian exfoliant gitu Dan yang terakhir adalah total jerawat Jadi cara pakenya untuk facial foam seperti biasa kita cuci muka Dan setelah cuci muka, muka kita bersih pakai exfoliant Kemudian di daerah yang berjerawat kita totalin yang total jerawat itu Dan itu bener-bener ampuh parah Jerawat aku banyak banget yang hilang Dan seperti mimpi bertahun-tahun aku itu mengalami jerawat yang parah dikening Sampai pusing banget karena banyak banget dan ngebikin pusing gitu loh Akhirnya aku seneng banget dan merasakan kulit wajah aku tanpa jerawat lagi Aku belinya yang starter kit, jadi yang kecil banget Tapi itu udah ampuh banget dan gak sampai habis Karena udah langsung sembuh gitu aja Karena aku ngerasa Paula's Choice ini keras banget Jadi ketika aku pakai exfoliant Itu di daerah yang aku pakekan Atau di daerah yang memang bener-bener banyak banget jerawatnya Itu warnanya tuh kayak warna gosong gitu loh Dan agak kemerahan Jadi aku berkesimpulan wah produk ini tuh keras banget Akhirnya sampai pada aku sembuh Aku memutuskan untuk mencari produk lain yang lebih ringan Dan aku googling ternyata aku menemukan produk dari Kiehl's Yang dia juga punya serangkaian produk untuk jerawat Untuk facial foam karena aku juga gak pake ini lagi Kalian bisa cek disini Ini juga ampuh banget parah bagus Tapi aku memutuskan untuk pindah lagi produk Karena apa? Karena aku cari lagi yang lebih aman lagi Aku memutuskan untuk beli setapil Ini gentle skin cleanser Produk ini juga gak kalah bagusnya Sama produk Kiehl's facial foam yang tadi Tapi aku lebih serang ini Karena ini aku sudah nanya ke dokter Omjin Dia aman banget untuk ibu hamil dan ibu menyusui Jadi aku berpikir kalau nanti aku hamil Aku gak akan susah cari facial foam lagi Setapil ini facial foam yang tipenya gak berbusa Jadi dia keset aja Tapi bagus banget Aku suka banget sama produk Kemudian untuk facial foam Oke berhasil dan bagus banget Akhirnya aku coba-coba Foreo Luna Play Plus Ini sudah aku review Khusus untuk Foreo Luna Play Plus Kalian bisa cek linknya di description box Kenapa aku memutuskan untuk beli yang Foreo Play Plus aja Karena ini affordable banget harganya Rp800.000 Sedangkan yang lainnya itu mahal banget Dan ada yang nanya Lebih baik Foreo Play Plus atau Foreo Play? Foreo Play itu memang dia lebih murah Harganya Rp500.000 Tapi dia gak ada baterainya Jadi ketika Foreo itu energinya abis Yaudah langsung buang aja Tapi kalau ini ada baterainya Dan baterainya itu yang triple A Jadi kita bisa beli dimanapun aja Nah ada juga yang nanya Gimana cara ngebersihnya Ngebersihnya itu gampang banget Kita tinggal cuci aja kayak biasa Jadi ini tuh sudah tahan air Kemudian aku akan ngebahas ke toner Aku beli Kiehl's Ini juga khusus untuk jerawat Dan ini bener-bener magic juga Gak kalah sama Paula's Choice Aku pakainya setelah kondisi muka bersih Kemudian aku pakai ini Sebelum aku bermakeup Setelah pakai ini rasanya tuh Kayak agak kering gitu Tapi gak ngebikin kulit kita kering Cuman gak ada lembab-lembabnya Semua sekali gitu loh Dan aku kayaknya gak bisa hidup tanpa ini Karena aku kayak takut banget gitu Sehari tanpa ini Karena takut jerawat aku tuh muncul lagi Muncul lagi gitu loh Jadi kalau ini belum habis Aku udah beli lagi Belum habis aku udah beli lagi Dan ini murah banget Sekitar Rp50.000 sampai Rp70.000 gitu Kalau kalian bisa cek di e-commerce Kenapa aku gak beli yang besar? Karena yang besar tuh mahal banget Sekitar Rp400.000 sekian gitu loh Dan gak usah khawatir Ini awet juga Aku habisnya itu sekitar 1 bulan Padahal aku pakainya setiap hari Habis mandi, pagi, sore gitu Nah dari sekian produk Itu yang bener-bener aku pakai Dan bener-bener Hanya dengan produk itu Aku bisa bebas dari jerawat Selanjutnya Karena aku tuh sering banget Bermakeup ketika keluar rumah Aku membutuhkan micellar water Untuk ngebersihin makeup aku Dan selama ini Kalau aku pakai micellar water Itu bener-bener Gak cocok sama sekali Dan berjerawat Ketika aku pakai hari ini Besok udah dipastikan Aku bakalan berjerawat Dan akhirnya aku memutuskan Untuk beli bioderma Bioderma ini Bener-bener gak ngebikin Aku jerawatan sama sekali Tapi Bioderma ini agak mahal Harganya sekitar Rp250.000 atau Rp300.000 gitu Cuma waktu itu Aku beli bioderma ini Di Sosiola Lagi diskon gede-gedean Dan ini cuma Rp94.000 Rejeki banget sih Aku dapet ini Dan udah mau habis Jadi aku harus hunting diskon lagi Jadi bioderma itu Bener-bener ngebersihin makeup aku Tanpa menambah masalah lagi Tanpa menimbulkan jerawat Dan aku suka banget sama produk ini Setelah aku pakai rangkaian itu tadi Bukan berarti aku bener-bener full Bebas dari jerawat Enggak Aku masih tetap berjerawat Tapi ketika aku masa menstruasi Menurut aku Itu sangat-sangat normal Karena masalah hormonal Seperti sekarang ini Jadi aku minggu kemarin tuh menstruasi Dan aku ada jerawat gitu disini Ini besar banget sih Parah Kemudian aku juga ada jerawat disini Tapi kalo disini masih sedikit kecil gitu Jadi gimana Aku juga berjerawat Sama dengan kalian Yang mungkin nonton video ini Dengan masalah yang sama Semoga produk-produk aku tadi itu Bisa ngebantu kalian Dan bisa kalian coba Tapi cocok di aku Juga belum tentu cocok di kalian Karena jenis kulit kita tuh Berbeda-beda Nah tips dari aku Agar kita terhindar dari jerawat Selain kita merawat diri dengan skincare Kita juga harus memperhatikan asupan makan kita Hindari makanan yang mempunyai glikemik tinggi Kemudian makanan cepat saji Dan makanan pedas Jadi kalian hindari tuh yang suka-suka pedas Kayaknya harus direm sedikit Karena kalo kita berjerawat Dan kalian ngerasa sudah pake skincare manapun Tapi tetep gak sembuh-sembuh Bisa jadi karena pola makan kalian Nah kalo masalahnya di hormonal Kita akan lebih sulit untuk memaintain Paling tidak Kita bisa mengurangi dengan Menjaga pola makan kita Oke itu dulu video dari aku Dan aku mohon maaf banget Di video kali ini Kalian disajikan dengan Wajah yang bare face Dan Parah ini Dan untuk kalian yang sudah menonton Semoga bermanfaat Semoga membantu Untuk kalian yang memang lagi berjuang Melawan jerawat Tetep semangat Dan jangan pantang menyerah Untuk memiliki kulit yang lebih sehat Terima kasih Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe channel ini Sampai bertemu di videoku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Ya ampun Jelek banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton